Nah ini Bang, kan ini soal tadi Bang Ray bilang Pak Gatot melakukan ini mungkin karena sadar akan popularitasnya gitu lah Karena berapa lama dia nggak muncul, akhirnya di momen ini dia muncul kembali Nah tapi kan dengan isu yang diangkat sekarang yang sulit dibuktikan faktanya gitu soal TNI-PKI Nah apakah ini tidak berpengaruh pada popularitasnya, justru ini bukan bakal menggerus popularitas Sekarang ini Bang ya, orang nggak terlalu peduli apa negatif apa positif gitu loh Untuk konteks popularitas gitu, ada yang dia tahu betul ini akan berefek terhadap citra dirinya secara negatif gitu Tetapi yang ditarget oleh dia itu bukan citra negatif positif, yang ditarget itu adalah popularitas itu sendiri gitu Nggak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh politik lain di tengah situasi yang seperti sekarang misalnya Ya membuat baliho dimana-mana ya, sepadu dimana-mana gitu ya Dan dia dikritik banyak orang, tapi justru ya respon itu sebetulnya yang mungkin pada tingkat tertentu yang diharapkan Jadi semakin banyak respon entah itu negatif, entah itu positif, itu artinya yang bersangkutan makin populer Jadi sekarang targetnya yang penting populer dulu gitu Nah di tahun-tahun berikutnya ketika popularitasnya udah sekian persen Nah barulah dibuat citra baru tentang yang positif, ya yang macam-macam lah citranya yang akan dibuat lagi gitu Jadi yang penting orang lirik dulu nih barang kan kira-kira gitu Setelah lirik baru dicitrakan ya penghatian orang itu terhadap sesuatu yang memang juga layak dijual di pasar pemilu atau di pasar politik gitu Dan seperti yang saya sebutkan selalu tersedia entah berapa persen saya nggak tahu Tapi kalau dalam survei ya ada orang yang tetap percaya bahwa komunisme itu bangkit ada sekitar dua puluhan persen dari penduduk kita gitu Nah dan itu kan nggak kecil juga kan, dua puluh persen itu kan kira-kira Nah oleh karena itu orang akan tetap mencitrakan dirinya sebagai tokoh anti komunis lah ya Macam-macam dan seterusnya itu, ya setidaknya itu akan berpengaruh di kisaran dua puluh persen dari total pemilih ini kira-kira gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya